Intro Lembaga Survei, Survei and Polling Indonesia atau SPIN merilis riset terbaru terkait elektabilitas tiga pasangan Capres-Cawapres kontestan Pilpres 2024. Dari survei tersebut, elektabilitas paslo nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka mengalami peningkatan pada awal Januari 2024. Direktur SPIN Igor Dirgantara menjelaskan terlihat dari terus meningkatnya elektabilitas pasangan calon nomor dua Prabowo Gibran bahwa pada survei perawal Januari 2024 ini perolehan suara dukungan terhadap paslo nomor urut dua meningkat menjadi 50,9 persen. Sementara itu, jika dilihat dari tingkat elektabilitas upaya Ganjar dan Anis yang mencoba mendegradasi Prabowo Subianto dalam debat ketiga ternyata tidak berhasil sebab elektabilitas Anis justru merosot, begitu pun dengan Ganjar. Sementara Prabowo mendapatkan skor lebih tinggi. Sementara itu untuk membahas terkait perolehan elektabilitas yang dirilis SPIN saat ini kami telah bersama dengan Direktur SPIN Igor Dirgantara. Halo Pak Igor, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di laporan pemilu Garuda TV. Pak Igor, kita membahas mengenai riset yang baru saja Anda rilis ya Pak. Dari hasil survei SPIN yang dirilis hari ini, elektabilitas Prabowo Gibran ini melesat usai debat ketiga. Kira-kira faktor apa saja ini yang mempengaruhi melonjaknya elektabilitas paslo nomor urut dua? Jadi begini Mbak Cika ya, masyarakat atau publik itu tidak begitu suka dengan capres yang menyerang begitu. Itu hasil temuan dari survei SPIN yang saya rilis hari ini. Jadi itu kisarannya bisa sampai 70%. Capres itu masyarakat tidak menyukai capres yang menyerang. Saya kasih contoh ya, misalnya bagaimana Ganjar Pranowo itu sebagai capres, dia menyerang Pak Jokowi. Itu menyebabkan elektabilitas Pak Ganjar merosot. Sehingga diasumsikan dari berbagai survei atau dikatakan bahwa Anies Muhaimin malah yang misalnya sekarang bisa merebut di posisi runner-up ya. Prabowo Gibran tentu saja masih unggul. Bahkan di survei terakhir tanggal 8 dan 14 Januari kita mengumpulkan data itu menyebutkan bahwa atau mendapati hasil 50,9% itu malah misalnya masyarakat jelang 30 hari ini pencoblosan ya Mbak Cika ya, itu konsisten dia akan memilih Prabowo Gibran. Jadi bisa dibayangkan kurang 0,1% ya kalau satu putaran itu 50 plus 1 ya. Nah ini 50,9% jadi tinggal 0,1 lagi potensi satu putaran itu bukan tidak mungkin gitu Mbak Cika. Lalu 68,9% publik ini menginginkan perhelatan pemilu khususnya untuk memilih capres dan cawapres dilaksanakan dalam satu putaran saja. Ini jika kita melihat hasil dari elektabilitas Prabowo Gibran apakah optimis ini Pak Igor akan menjadi satu putaran? Ya satu putaran ya berarti temuan kedua dari Lily Surface Pin ini memang masyarakat itu ya sebagian besar itu hampir 60% prosentasenya itu menginginkan satu putaran ketika kita tanya kenapa? Karena pertama, mereka mengutamakan pekerjaan mereka tidak terganggu kalau dua putaran karena akan ada keributan, misalnya polarisasi juga tinggi dan lain sebagainya. Lalu yang paling rasional itu dana untuk penyelenggaraan putaran kedua sebesar 27 triliun itu bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih signifikan ya. 27 triliun itu misalnya 17 triliun ya, 17 triliunnya itu untuk penyelenggaraan pemilu di putaran kedua. 10 triliunnya untuk pengamanan ya, yang dialokasikan mungkin untuk TNI, Polri, dan penyelenggaraan pemilu lah pada tingkat kabupaten, kota, dan lain sebagainya. Nah itu bisa dialokasikan misalnya ya masyarakat itu lebih melihat bahwa dana sebesar itu sebaiknya dialokasikan untuk bansos, misalnya untuk pendidikan, kesehatan, ya ketimbang dihambur-hamburkan misalnya untuk pilpres dua putaran. Ya apalagi mengingat gitu ya Prabowo Gibran ini adalah simbol keberlanjutan dari Presiden Jokowi dan mereka menginginkan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi selama 10 tahun ya atau hampir 10 tahun, dua periode dia memimpin, itu layak untuk dilanjutkan. Dan itu terbukti, approval rating pemerintahan Pak Jokowi juga sebenarnya sangat tinggi ya di hasil survei terakhir SPIN ini, bisa mencapai 80% lebih gitu ya. Dan masyarakat juga percaya bahwa pemilu itu akan berlangsung jurdil gitu ya. Misalnya TNI, ya lembaga-lembaga seperti TNI, kepolisian, ya bahkan lembaga kepresidian itu mendapatkan 70% apresiasi yang positif. Tadi saya mendengar kabar tuh sebelum masuk di sini, Mbak Cika, maaf, juga misalnya menyebutkan bagaimana kepolisian itu sigap menangkap ya Oknum yang mengancam Capres Anies Baswedan akan ditembak gitu ya. Nah itu kan menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara itu, dan persepsi publik juga sama. Rata-rata mereka mendapati 70% pemilu akan berlangsung jurdil. Yang ini menunjukkan TNI Polri ini akan bersikap netral gitu ya Pak. Kalau dari hasil survei SPIN itu mereka mendapatkan sekitar 70% semua di atas. Misalnya lembaga kepolisian itu diapresiasi oleh publik akan bersikap netral itu sebesar 70,9%. TNI di atasnya nomor satu ya, mungkin sekitar 71%. Lembaga kepresidenan juga seperti itu, 70%. Bahkan KPU juga mendapatkan nilai 70%. Jadi kita nggak perlu misalnya memfitnah ya bahwa lembaga-lembaga negara itu akan tidak bersikap fair atau mendukung salah satu paslon. Fakta membuktikan masyarakat menganggap bahwa lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, KPU, KPUD, lembaga kepresidenan, itu memiliki tingkat apresiasi yang positif dari masyarakat bahwa pemilu akan berlangsung jujur dan adil. Gitu Mbak Jika. Kemudian dari hasil riset SPIN ya, bagaimana dengan tingkat keterpilihan loyal voters dan swing voters? Apakah ini mengalami peningkatan usai debat ketiga? Jadi ini menarik ya bahwa debat capres itu ternyata tidak signifikan dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang misalnya bisa merubah pilihan mereka. Rata-rata 70% mereka itu akan memilih sesuai dengan pilihan pertama sebelum adanya debat. Otomatis mereka yang menonton debat itu hanya melihat sisi positif dari capres dan cawapres yang dia dukung. Bukan sisi negatifnya. Jadi hanya memperkuat, ya gitu. Jadi poinnya debat capres-cawapres itu bukan menjadi referensi utama dari masyarakat yang menonton untuk merubah pilihannya. Mbak Jika tahu nggak kalau kita survei Gen Z dan Millenial, referensi mereka itu bukan mencari di Google siapa capres dan cawapres, tapi di media sosial. Jadi itu juga tinggi gitu ya. Bagaimana mereka melihat, misalnya soal selepet, gemoy, itu diksi-diksi dari beberapa capres kita ya. Nah itu mereka mencarinya itu di Instagram atau di TikTok. Gemoy gitu, dia tulis gitu. Bukan di Google, itu kita tanyakan juga. Begitu nggak Cika? Artinya dari debat ini pun tadi tidak bisa merubah pilihan masyarakat ya atas pilihannya. Karena sebetulnya sebelum menonton debat pun mereka sudah memiliki pilihan sendiri dan udah nggak bisa digugugat. Nah, debat capres dan cawapres itu hanya efektif misalnya bagi mereka yang undecided voter sebenarnya. Tapi itu cuma 5 persen, nggak lebih dari 7 persen gitu. Mereka-mereka yang belum menentukan pilihan. Jangan lupa, Mbak Cika ya, swing voter itu juga bisa ya. Misalnya swing voter itu kan mereka yang sudah punya pilihan tapi berubah. Itu dalam menonton debat. Tapi itu juga persentasenya kecil gitu. Jadi mereka itu sudah punya pilihan awal ya. Jadi debat itu bukan referensi yang misalnya menjadi acuan. Bahkan kita mensurvey gitu ya, Mbak. Berapa banyak sih yang menonton debat cawapres-cawapres itu? Ternyata tidak cukup banyak. Kalah dengan Piala Dunia gitu. Dengan final Piala Dunia kemarin itu Perancis lawan Argentina. Itu kalah jumlahnya gitu. Jadi debat cawapres dan cawapres ini hanya mereka menonton hanya untuk misalnya melihat sisi positif daripada kandidat yang dia dukung. Kalau ada sisi negatif mereka tidak memperdulikannya. Begitu, Mbak Cika. Tapi tadi Bang Igor sempat menyebut mengenai pemilih Gen Z. Ini kan mereka ini baru masuk untuk memilih gitu ya. Maksudnya masuk ke dalam bagaimana sih memilih pemimpin negara. Nah, dengan adanya debat ketiga ini, berapa sih presentasi Gen Z ini dalam menambah elektabilitas cawapres-cawapres ke depan? Ya, itu tadi. Gen Z juga kita lihat ya preferensinya, pemilihnya. Gen Z ini ada 47 juta ya kalau dalam zensus penduduk. Jadi sekitar 23 persen. Kalau di total dengan 69 juta suara milenial, Gen Y itu 56 persen. Cukup signifikan. Cukup signifikan. Tapi jangan lupa Mbak Cika, Gen Z dan milenial ini generasi move on. Jadi dia selalu melihat ke depan. Bagaimana masa depan mereka. Jadi siapapun cawapres-cawapres yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan, contohnya Gibran. Dia sangat bagus ya menarik minat dari Gen Z dan milenial karena dia yang paling getol ya menyuarakan tentang digitalisasi. Sementara Pak Prabowo itu hiliralisasi. Jadi percuma juga kalau misalnya menyerang Pak Prabowo dengan isu-isu HAM masa lalu ya. Karena mereka belum lahir itu. Jadi mereka kurang begitu aware ya. Kurang begitu. Dan isu-isu seperti itu itu hanya dimonopoli oleh baby bomber. Dan pre baby bomber. Jadi yang usianya 60 tahun ke atas, 70 tahun mereka memang lebih kritis ya. Terhadap misalnya persoalan usia, persoalan misalnya MK dan lain sebagainya. Tetapi pemilih kita ini kan 56 persen Gen Z dan milenial ya. Itu kan signifikan. Nah mereka tuh move on. Dia nggak terlalu peduli ya dengan isu-isu masa lalu. Baik Igor, kita jeda sebentar. Baik pemirsa kami akan lanjutkan dialog dengan Direktur SPIN Igor Dirgantara. Usai jeda. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kami akan melanjutkan dialog dengan Mas Igor, Direktur SPIN terkait dengan elektabilitas Capres-Cawapres di pemilu 2024. Ya, Mas Igor kita lanjutkan lagi dialognya. Ini bagaimana persebaran elektabilitas Prabowo Gibran ini di sejumlah daerah di Indonesia? Ya, jadi kalau kita lihat ya potensi-potensi pemilih ya nanti di 2024, 14 Februari itu. Pertama itu kalau mereka bisa menguasai Jawa-Sumatra itu prosentasenya 78,5 persen ya yang bisa menguasai. Lalu pemilih muda tadi saya bilang 56 persen. Lalu kemudian pemilih muslim ya. Tapi kalau melihat persebaran elektabilitas pasangan Capres-Cawapres ya per provinsi, ya kali ini SPIN hanya meng-cover misalnya DKI ya. Lalu juga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Nah, kalau kita lihat ya DKI Jakarta itu Prabowo ya unggul ya walaupun mungkin tipis dengan Anies Baswedan. Sebesar 50 persen itu Pak Prabowo potensi ya. Karena masyarakat Jakarta ini juga masyarakat yang kritis gitu ya. Yang dia suka dengan program-program seperti susu gratis, makanan gratis buat anak-anaknya gitu ya. Jawa Barat, nah Mbak Cika kalau kita bicara Jawa Barat, vote geternya Prabowo Gibran itu luar biasa ya. Mulai dari Tuan Kamil, Gubernur Jawa Barat, lalu juga ada Deddy Mulyadi, lalu ada juga Deddy Miswar, dan lain sebagainya. Dan Jawa Barat ini memang kandangnya Pak Prabowo sejak pemilu 2014-2019. Pak Prabowo nggak pernah kalah di Jawa Barat. Jawa Timur itu sungguh menarik ya. Tapi sekarang tadi Mbak Cika sudah sebutkan juga ya di berita Garuda TV tadi tentang Kofifah yang sekarang masuk menjadi... Sudah masuk menjadi Jukam Nasnya meningkatkan elektabilitas Prabowo Gibran di Jawa Timur. Bahkan sebelum survei-survei ini banyak survei yang mengatakan bahwa Prabowo Gibran menang di Jawa Timur. Ya vis-a-vis dengan Ganjar Mahfud ya. Karena Pak Mahfud ini juga suaranya cukup tinggi kalau untuk berpasangan dengan Ganjar di wilayah Jawa Timur gitu. Jawa Tengah tentu saja ada Faktor Gibran, Faktor Pak Jokowi, dan Banten juga sebenarnya kandangnya Pak Prabowo. Jadi secara real Prabowo Gibran akan memenangi sebaran elektabilitasnya di provinsi terutama di Pulau Jawa. Nah dengan masuknya Kofifah ini sebagai pendukung Jurkam Nas di Prabowo Gibran, akan menyaingi nggak nih sama suaranya Caimin yang juga baseline ini di Jawa Timur ini? Jadi gini Mbak Cika, apa sih kelebihannya Kofifah dibandingkan Caimin? Pertama Kofifah itu perempuan, jadi pemilih perempuan akan lebih respect dengan Kofifah. Ini secara teoritis. Yang kedua Kofifah ya sama juga dengan Caimin, dia NU. Dan yang ketiga dia Kepala Daerah. Kofifah itu biasanya punya mesin suara yang misalnya sangat mumpuni untuk misalnya meraih kemenangan di situ. Kofifah ini berkali-kali maju sebagai gubernur, dia selalu kalah dengan Pak Dekarwo pada saat sebelum menjadi gubernur. Tapi sekarang dia menjelma menjadi ya istilahnya lebih daripada ratu-atut lah kalau di Bandung. Jadi memang dia lebih mendominasi gitu. Jadi perempuan, dia pemilih muslim, dia pemilih perempuan ya, lalu dia NU, lalu dia juga gubernur Jawa Timur. Jadi signifikan itu untuk misalnya membantu memperbesar perolehan suara Prabowo Gibran di Jawa Timur. Begitu Mbak Cika. Nah ini kan pencoblasan udah sebentar lagi nih Pak. Ya 30 hari lagi dari hari ini. Bagaimana peta kekuatan dari tiga Cawapres ini sebulan jelang pencoblosan? Itu tadi ya. Jadi sekarang ini ada peningkatan elektabilitas Prabowo Gibran. Ya sebesar 50,9 persen. Kita mendapatkan prosentase seperti itu. Dan ini cukup menarik bahwa masyarakat memang menginginkan satu putaran. Apakah bisa? Itu juga tergantung dari manuver politik dari pasangan-pasangan Ganjar Mahfud dan Caimin. Dan Anies Amin ya. Dan Amin gitu. Kalau tidak terjadi tsunami politik bukan tidak mungkin gitu ya. Pilpres itu bisa berlangsung satu putaran. Tapi kalau misalnya ya memang nanti terjadi sesuatu yang luar biasa. Maka potensi dua putaran. Kalau potensi dua putaran Prabowo Gibran udah pasti lolos putaran pertama. Itu bukan hanya hipotesa ya. Itu udah menjadi aksioma. Nah yang kedua siapa sih lawan Prabowo Gibran nanti? Kalau misalnya Amin ya potensi berarti kan Ganjar kalah nih dengan Mahfud. Itu potensinya migrasinya pemilihnya mereka itu ke Pak Prabowo. Nah sementara kalau lawannya Amin atau lawannya Ganjar potensi pemilih Anies dan Caimin itu juga potensinya ke Pak Prabowo. Pak Prabowo ini punya post-election effect. Jadi dia berkali-kali maju menjadi capres. Sehingga dia punya strong voter yang lebih kuat ya daripada kandidat yang lain. Oke Pak Igor ini langsung saja. Closing statement atau kesimpulan dari hasil riset SPIN. Ya jadi kalau menurut saya ya selama Pak Prabowo itu dicalonkan sebagai capres oleh Gerindra. Gerindra ini memiliki partai lokomotif ya. Dia bukan partai gerbong gitu. Sama dengan PDIP. Jadi Gerindra itu selalu bisa, selalu mampu ya membuat koalisi. Sehingga partai-partai besar lainnya yang suaranya lebih signifikan seperti Golkar ya. Atau juga PAN bahkan Demokrat itu tertarik bergabung misalnya untuk mendukung Pak Prabowo sebagai presiden. Sebagai partai lokomotif ya Gerindra itu selama dia mencalonkan Prabowo sebagai capres. Elektabilitasnya naik terus ini sebagai partai Gerindra ini. Misalnya 2019 mendapat 4,7 juta suara. Di 2014 naik lagi 14,7 juta suara. Naik lagi di 2019 menjadi 17,5 suara. Jadi selama Gerindra mencalonkan Prabowo sebagai capres, elektabilitas Gerindra juga menyikuti. Artinya Pak Prabowo punya kotel efek yang sangat kuat bagi Gerindra dan partai koalisi Indonesia Maju. Begitu Mbak Jika. Oke terima kasih Pak Igor atas diskusinya yang sangat menarik. Terima kasih.